Ya PSM juara, PSM juara Itulah kalimat yang mengembang untuk sekuat PSM Makassar Ya PSM Makassar berhasil mengalahkan bayangkan Epsi di pekan ke-31 di Stadion BG Habibie pare-pare Jumat kemarin sore Laskar finishing mengandaskan perlawanan The Guardian dengan skor 3-1 Dengan kemenangan ini, PSM Makassar semakin kokoh di puncak kelas men PSM Makassar membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara Pekan depan, PSM Makassar akan bertandang ke markas Madura United di Stadion Pamalingan Pamakasan Madura Jawa Timur Menjadi tim pertama yang meraih kemenangan ke-20 musim ini Menjadi tim yang paling sedikit kepebolan yaitu 23 gol hingga pekan ke-30 Liga 1 Berkat gemilangnya para pemain PSM Makassar, itu membuat tim Aswan Bernando Tapares hanya butuh satu kemenangan dari tiga laga sisa Dimana Joko Eja berhak menyandang status juara BRI Liga 1 musim ini Bagaimana tidak, dari 31 pertandingan yang sudah dilakoni PSM, Aswan Tapares cuma dua kali kalah PSM juga terbilang sukses mengorbitkan pemain muda bersinar di Liga Kasta tertinggi Indonesia Seperti Ramadan Sananta Pemain satu ini merupakan pemain muda PSM Makassar yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini Bahkan ia menjadi pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan 10 gol Kini Ramadan Sananta juga tengah menjadi pemain muda termahal di gelaran Liga 1 Indonesia Pasalnya, harga pasaran dari Ramadan Sananta tengah melejit Berkat performa gemilangnya di PSM Makassar Terpantau hingga 10 Maret 2023 Harga pasaran dari Ramadan Sananta kini mencapai 4,35 miliar di PSM Makassar Tentunya, dengan harga pasaran yang cukup tinggi untuk seorang pemain muda Tak mudah untuk menembus Ramadan Sananta dari PSM Makassar PSM hancurkan mimpi Bali United mempertahankan gelar juara Liga 1 Ya, PSM Makassar hampir pasti merebut gelar juara Liga 1 musim ini Gelar ini menjadi yang ketujuh bagi pasukan PSM Makassar Setelah kali terakhir meraihnya pada tahun 99 atau 23 tahun silam Gelar yang diraih PSM Makassar sekaligus mengubur mimpi Bali United Yang gagal menggulang pencapaian manis mereka merangkup posisi juara Liga 1 dalam 2 musim terakhir Pelatih Teko menyadari sulit bagi Bali United bersaing dengan PSM Makassar untuk menebut gelar juara Oleh karena itu, pada laga sisa putaran kedua Teko akan memaksimalkan pemain muda untuk mengasah kemampuan mereka Di saat menghadapi musim depannya akan datang Teko tetap optimis sekuat muda Serdadu Tridatu bisa mengalahkan lawannya di sisa pertandingan Terima kasih telah menonton!